Kami dari KROKAPNAS, di Singkat, Profesional Kualitas Perubahan Nasional yang terdiri dari beragam profesi. Di dalamnya ada dokter, lawyer, mediator, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis pemuda, influencer, public figure, dan kemudian juga ada agrojenisi yang kami semua sama-sama menyadari bahwa Indonesia saat ini sedang menuju perubahan dan Indonesia juga membutuhkan agen-agen dari perubahan itu sendiri. Sehingga kami semua yang menyadari memiliki potensi besar untuk menyongsong Indonesia emas berkumpul menjadi satu dalam sebuah perkumpulan KROKAPNAS dan relawan-genrewan ini bersedia dengan semangat yang sama untuk memenangkan paslon kita, yaitu Pak Anis Paswadar dan Pak Mohengini Skandar kemudian kami bersiap untuk mengkampanyekan, untuk mengajak, bahkan untuk mengedukasi sesungguhnya apa yang akan diberikan oleh agen-agen perubahan itu sendiri. Dan kita ingat bahwa perubahan itu tidak hanya menunggu waktu, tapi perubahan itu diciptakan dari diri kita sendiri. Bahkan Barat O'bam itu juga mengatakan, mohon izin Pak kata, perkataan Barat O'bam yang begitu populer, salah satu diberkata dengan semua perubahan yang lebih baik, bukan kita menunggu waktu untuk berubah, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut, kita yang berubah, bukan kita yang menunggu waktu berubah, tapi kita yang berubah saat ini. Dan di dalam Islam, karena kita juga sama-sama meyakini, menyadari, bahwa orang yang berubah tersebut, bukan ditunggu dari waktu jadi berubah, tapi bagaimana perubahan yang tersebut, dimulai dari dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Dan dari dirinya lah perubahan tersebut akan mengalir, untuk lingkungan sekitarnya yang jadi lebih baik. Dan dari lingkungan sekitarnya, akan berdapat lebih luas lagi, dan kita harapkan perubahan bebaik tersebut juga, menyongsong perubahan Indonesia emas pada 2045 hari, menjadi Indonesia yang jauh lebih baik di depannya. Sehingga itulah, tujuan dari rekan-rekan kita semua yang ada di sini, dari pertumpulan para profesional tersebut, dan dari sudah saya sebutkan, beragam profesi yang menyadari Indonesia saat ini membutuhkan sosok untuk memimpin perubahan tersebut. Sosok yang menjadi seorang teladan, bagaimana yang telah keluar, yang berpikir, bagaimana cara berbicara yang menyejukkan hati, melenangkan pikiran, bagaimana sikapnya yang tetuh dan tenang. Sehingga perubahan memenuhi Indonesia yang dibayai tersebut, bukan hanya sekedar wacama. Tapi perubahan memenuhi Indonesia yang lebih tersebut, dapat kita rasakan bersama, dan insya Allah perubahan tersebut, dapat diraih, dapat ditempuh, dengan Pak Anies Baswedan, dan Pak Mohenies Kandar, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Wakil Republik, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kurang lebih demikian, terkarenakan sekalian, semoga kita bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam adil makhluk utuh semua. Yang saya hormati, Ketua Prokap Nas, Mas Walid, sekiannya Mas Rajat, dan sini hadir anggota timnas Pak Gadanya, dan rekan-rekan semua dari Prokap Nas, Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukurkan diri Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan ridonya, pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat bertumpul bersama di tempat ini, dalam keadaan sehat oleh pihak. Pertama, Tadinya Pak Anies atau Pak Mahimi juga ingin hadir, tapi beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, hanya menitikkan salam kepada Prokap Nas, selamat datang di tempat pasangan Amin. Jadi tempat ini namanya adalah Markas Pemenangan Timnas Amin. Nanti itu logo yang sedang dibuat mudah-mudahan hari ini jadi. Jadi kalau warga-warni lewat di luar, terlihatan gitu. Jadi hari ini, pagi ini, kita menerima lagi dukungan kepada pasangan Amin ini. Sekarang adalah namanya Prokap Nas, tadi tidak lintas profesi ya, disebutkan ada dokter, lawyer, ada akademisi, dan lain-lain, influencer, dan seterusnya. Ini menandakan apa? Bahwa masyarakat makin dari, makin banyak dari. Bahwa memang betul apa yang disampaikan pasangan Amin ini, untuk perubahan itu semakin menar. Kalau kita melihat beberapa waktu yang baru di sini, ada partai juga, ada anggota partai juga yang bergabung itu, itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin dari, semakin menar. Apa yang disampaikan Pak Anies, maupun Pak Muhyewin dalam berkampanye, tentunya perubahan itu, semakin dari, semakin difahami. Nah ini mudah-mudahan, saya berharap kepada Prokap Nas ini, untuk bisa menggauhkan perubahan tersebut, dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum, yang belum mendukung pasangan Amin. Kalau tadi disampaikan kan, masanya bisa 20 ribu, saya yakin itu kalau 20 ribu, tiap orang aja satu, tapi itu tambah lagi. Nah ini adalah harapan kita. Karena bagaimanapun juga, dari timnas Amin ini, pasukan terdepan itu apa? Rakyat. Kita sering melihat gerakan rakyat, sampai ke daerah-daerah. Kita punya presidium rakyat. Kita lihat, spanduk-spanduk di daerah-daerah. Sering dikatakan, wah spanduknya Amin, spanduknya Pak Anies Bami ada di hati. Kalau kita lihat spanduknya berbeda-beda. Itulah hati rakyat yang ingin perubahan. Jadi semakin hari, semakin yakin kita, karena banyak masyarakat yang menginginkan perubahan. Mudah-mudahan momentum ini, tidak berhenti sampai ke sini. Saya berharap, masyarakat yang ada. Masyarakat yang lain, relevan, ataupun siapa, yang bergabung dengan kita, semakin kuat kita. Karena Pak Anies selalu mengatakan, rangkul semua, siapapun yang ingin bergabung, selama menginginkan perubahan, untuk negara yang lebih baik, kita siap bersama-sama, untuk memperjuangkan perubahan itu. Sekali lagi, terima kasih, dan selamat yang, pro-kapna sudah meneklarisikan, dan mendukung pasangan Amin ini. Mudah-mudahan, gerakannya bisa menggabungkan, ke seluruh pelosok negeri ini, untuk mengajak masyarakat yang belum, yang menjandari bahwa perubahan itu sudah, harus dilakukan, supaya kita bisa menjahil lebih baik. Selalu dikatakan, sama Pak Anies, kita sudah punya satu musang, satu bangsa, satu bahasa, satu takang air, satu yang belum punya, satu kematuhan. Makanya salamnya selalu, salam tabir makmur, untuk semua. Itu saja, terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, Pak Kapten Timnas Amin, Mas Kalnadya, TNI Punogara, Pak Pak Syaudi. Selanjutnya adalah, kita akan masuk ke sesi pembacaan, deklarasi dukungan, dari Prokap Nas Amin, dan akan kita awali, dengan, yel-yel, kurang lebih seperti yel-yelnya, Prokap Nas Yes, Prokap Nas Yes, Prokap Nas Yes 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 Yes, Amin Menang, Amin Menang, Amin, untuk berubahan. Gitu ya, kita berdiri ya, rekan-rekan yang, generasi yang Prokap Nas, tiga kali, Amin tiga kali, terus, Amin yang ketiga, untuk berubahan. kita izin melepaskan tangan, jenderalnya, baik, kita awali dengan, yel-yel, satu, 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 oke, baik, Prokap Nas Yes, Prokap Nas Yes, Prokap Nas Yes, Yes Yes, Yes, Amin Menang, Amin Menang, Amin, untuk berubahan. Oke, ikutkan berubahan. Deklarasi Nasional Prokap Nas Amin, kita masih berdiri, Bapak General, saya akan bacakan, nanti, rekan-rekan bisa, bisa ikuti, saya akan baca, paragraf-paragraf, kalau-lah, nanti rekan-rekan bisa ikuti, baik. Deklarasi Nasional Prokap Nas Amin, Deklarasi Nasional Prokap Nas Amin, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa syukur, dan mengharapkan rahmat Allah, subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah, subhanahu wa ta'ala, kami relawan profesional, keluarga perubahan nasional, yang terdiri dari para profesional, seperti, lawyer, dokter, influencer, mediator, akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dengan ini kami menyatakan, siap mendukung, dengan ini kami menyatakan, siap mendukung, siap memenangkan, siap memilih, dan siap mencoblos, calon Presiden Republik Indonesia, dan calon Wakil Republik Indonesia, nomor 1, calon Presiden Republik Indonesia, dan calon Presiden Republik Indonesia, nomor 1, pasangan Amin, yang ini Bapak Amis Rashid Baswedan, dan Bapak Muhaikmin Iskandar, untuk masa bakti 2024-2029, untuk masa bakti 2024-2029, Jakarta, Jakarta, Panggal, 16 Desember 2023, rumah perubahan Amin, Jalan di Penunggoro 10, Jalan di Penunggoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Menteri Jakarta Pusat, Demikian, sekian, terima kasih, kepada Pak Bapak Bapak, silahkan. Baik, sesi selanjutnya adalah, doa dan penutu, kemudian nanti akan ada, press sponsor, conference, tanya jawab, dari, yang awal-awal telah hadir, kami coba terima kasih banyak, doa dan penutu, akan dibacakan oleh, ketua umum kami, yang akan langsung membacakan, doa dan penutu, kepada Bapak Wadid, ketua umum kami, kami bersilahkan dengan cempat, sebelum press office, terima kasih. TES-TES 1-1. Sorry, Bapak Wadid, izin terlewat sedikit, sebelumnya kita akan ada, penyerahan piagam dukungan, kepada KPNP Mas Amin, mohon maaf, nyaturan Bapak Jatlan, akan ada secara simbolis, kita serahkan piagam dukungan, dengan tingkah yang besar, mudah-mudahan memang, kita ingin menjadi, jalur hubungan, dan hubungan pasangan Amin, yang mudah-mudahan bisa masuk, keputaran kedua, maupun nanti akan memelengkang, filtrasi ini. Oke. Sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.